Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita ini Fajar Daily Kali ini kita akan bahas tentang polling Di sini karena ada pro dan kontra Rame banget di social media Tentang penggantian Presiden reshuffle kabinet Menteri di Jokowi Presiden Jokowi ini Di sini yang paling fenomenal Yang paling kontroversi lah bahasanya Itu adalah Gus Yakut Dia jadi Menteri Agama saat ini Makanya kita bikin polling nih Pertanyaannya 12 jam yang lalu Berarti baru 12 jam Gimana pendapat teman-teman tentang Menteri Agama Yang baru dilantik Presiden Jokowi Kemarin Kita ada 4 pilihan Di sini ada Bagus 7 sekali Pas banget itu ada 29% Terus gak peduli Netral aja lah Orang-orang netral gak peduli Itu 17% dan kurang setujuhnya 9% dan di sini ada pilihan keempat Aku lebih milih botol marjan Berarti kan lebih memilih tanpa Menteri Agama Itu adalah 44% Jadi gak tau kenapa Kenapa teman-teman di sini itu mayoritas ya 44% berarti hampir setengahnya itu Lebih memilih tanpa Menteri Agama Gak tau kenapa Tapi kita akan bahas aja Siapa sih sebenarnya Menteri Agama saat ini Dipilih tanggal 23 Desember kemarin Itu namanya adalah Yakut Holil Umas Ya bahasnya seperti itu Di sini kita bahas ya Yakut Holil Umas Ria White pendidikannya Di sini lulus SD Kuto Harjo Tahun 1981-87 Beliau itu umurnya sekarang 45 tahun Belum terlalu tua Khusiakut lantas menunjukkan pendidikan Ke SMP Rembang Sampai tahun 90 Menurut pendidikannya ke SMAN Dua Rembang Sampai 1993 Terus kuliahnya di pendidikan Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Sosiologi Tapi tidak selesai DU berarti Oke tapi ya Kalau orang-orang DU itu biasanya sukses ya Gak tau gitu Oke Gus Yakut lahir dari keluarga pendiri NU ya Berarti dari dulu itu dia dari keluarga NU Di sini Gus Yakut sudah mulai aktif Programmerisasi dan mendirikan Pergerakan Masa Isulan Indonesia 1996-1999 Berarti ini pas waktu reformasi ya Sebagai kader PKB di Rembang Gus Yakut dipercaya menjadi Ketua Dempan Pimpinan Cabang PKB Rembang tahun 2001-2014 Lama banget 13 tahun ya Oke karir politik ya Anggota DPR Rembang Dan Wakil Bupati Rembang Berarti pernah jadi anggota DPRD Rembang Dan Wakil Bupati Rembang loh Dia itu Wakil Bupati Rembang Tahun 2005-2010 Terus selanjutnya Pada tahun 2011 Menjadi Ketua GP Angsor Gus Yakut semakin aktif Menebarkan sayap organisasinya Dan diberi tanggung jawab Memimpin organisasi sayap Kepemudaan dari NU Yaitu GP Angsor Gus Yakut adalah PP GP Angsor Tahun 2011-2015 Ya oke Habis itu jadi Anggota DPR RI Pernah ya Ternyata ya Kita gak tau Setelah Hanif Hanif ini ya Hanif Dakhiri Dilantik menjadi Menteri Ketenaga Kerja Kabinet Kerja Gus Yakut dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Sebagai penggantian Antarwaktu Kemudian pada tahun 2015 Gus Yakut diberi amanah Menjadi Ketua Umum GP Angsor Sampai tahun 2020 Dan ia kembali terpilih lagi Jadi anggota DPR RI 2019-2014 Berarti Kepilih dua kali ya Di periode Joko Widodo ini Oke Ya Ini udah dikita baca ya Jadi Ketua Umum GP Angsor Dari tahun 2015 Sampai 2020 Tapi kepilih lagi Oke Terus baru kemarin ya Gus Yakut menjadi Menteri Agama Periode 2020-2024 Mengandalkan Fahrul Faji Fahrul Fahrul Raji Setelah dibilih Presiden Jokowi Dalam Perumbakan Kabinet Indonesia Maju Untuk sisa jabatan 2019-2014 Eh 2024 Dan Mengemban amanah tersebut Terhitung sejak Pelantikannya Rabu Tanggal 23 Desember 2020 Di Istana Negara 45 tahun Masih Lumayan muda ya Ini ya Mungkin Mas Bro yang Sering Lihat Youtube ya Berita ini Sering banget nongol Apalagi perseturannya Dengan FBI ya Oke Mungkin suka informasi Dari kita Mas Bro ya Jangan lupa untuk like Dan subscribe Dan share Sampai ketemu di video berikutnya